Intro Seperti inilah tampilan wajah bangunan Masjid Bani Abdul Latif yang berdiri kokoh dan indah di Desa Bungi, Kejamatan Duampanua, Kaupeten Pinrai yang dibangun pada 21 Desember 2019 Pengelola Masjid Bani Abdul Latif, Ustaz Al-Husari Latif mengatakan peletakan batu pertama masjid telah direncanakan oleh Ustaz Das Ad Latif dengan nama Masjid Bani Abdul Latif Dia mengungkapkan dana pembangunan masjid murni dari Ustaz Das Ad Latif mulai dari tanah hingga kubah masjid Sebelumnya, tanah lokasi masjid ini merupakan perkebunan kakao dan ada peternakan kandang kambing dan sering dikunjungi kolompok tani saat masuk waktu sholat zuhur, asar, dan maghrib Sehingga para petani mengusulkan untuk pembangunan musolah Namun, Ustaz Das Ad mengusulkan untuk pembangunan masjid dengan kolam ikan di bawahnya Menurut Ustaz Al-Husari, masjid yang megah di Indonesia sudah banyak Namun, masjid yang memiliki kolam ikan mungkin dihitung jari Selain itu, dia menunturkan arsitektur masjid hanya biasa saja Tetapi, warna masjid sudah berganti Dia mengungkapkan ukuran bangunan masjid 11x13 meter sementara luas pekarangan 12 meter dan lebar 11 meter Sebelum COVID, masjid diresmikan Namun, karena ada pencegahan COVID-19 tidak dilakukan kegiatan apapun kecuali sholat 5 waktu Yang berbeda, di pekarangan Masjid Bani Abdul Latif ini ada kandang kucing Bahkan kucing-kucing tersebut berkeliaran di pekarangan masjid Bahkan tidak jarang, kata Ustaz Al-Husari Latif banyak orang yang membuang anak kucing Namun, Ustaz Das Ad Latif tidak melarang justru lalu dibeli per ekornya Sya Ustaz, terkait sejarah Masjid Bani Abdul Latif ini yang dibangun di Desa Bunga itu seperti apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Al-Husari Latif sebagai pengelola Masjid Bani Abdul Latif Masjid Bani Abdul Latif ini pas berdiri tanggal 21, bulan 12, 2019 di Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kecamatan Bunga, Kecamatan Bunga Ini masjidnya Ustaz, kenapa bisa nama masjidnya Bani Abdul Latif? Itu terinspirasi dari mana? Jadi alhamdulillah, baru peletakan batu pertama Masjid Bani Abdul Latif ini Ustaz Das Ad memang sudah merancangkan namanya Bani Abdul Latif Bani itu adalah anak cucu alhamdulillah Haji Abdul Latif Jadi nama orang tua sebelumnya Ustaz Abdul Latif itu ya? Iya, Abdul Latif Ini masjid setelah dibangun ini inisiasi dari Ustaz Abdul Latif atau seperti apa? Betul, jadi masjid ini mulai dari tanahnya, fundasi sampai kubah masjid menara masjid itu murni danan daripada Ustaz Abdul Latif Ustaz Dasar Latif yang murni, dana bantuan Ini waktu sebelum dibangun tanahnya memang kosong atau seperti apa Ustaz? Sebenarnya tanah ini sebelum masjid Abdul Latif itu berdiri itu sekitar 3 tahunan adalah perkebunan kakao dan ada juga kandang peternakan kambing Setelah dikunjungi kelompok tani sering masuk waktu sholat, nurur, asal, matrik itu ada mushalat kecil tersimpulasi bahwa lebih baik kita di tanah sholat tapi ternyata Ustaz Dasar mengatakan lebih baik kita di masjid di bawahnya ada kolam ikan Nah ini yang desain masjidnya itu Ustaz Dasar Latif langsung atau seperti apa? Murni dari Ustaz Dasar Memang disediakan kolam ikan Sebenarnya masjid yang megah itu di Indonesia sudah luar biasa banyak Tapi kalau masjid yang ada kolam ikan di bawahnya itu masih di tunjari saya lihat Ini juga di halaman masjid saya lihat ada kandang kucing Itu kenapa bisa Ustaz? Juga perlu dikatakan bahwa lokasi masjid ini banyak saja orang membuang anak-anak kucing Jadi pas Ustaz lihat mendingan diarahkan Jadi dibeli per ekor itu 20.000 satu ekor Kalian belinya 50.000 per ekor Sekalian dipelihara Jadi kucingnya keluar masuk Ada yang senang ambil Tapi yang dikandangkan itu memang Kucing yang dibeli Ada yang sampai 2 jutaan Yang paling mahal 16 juta harganya per ekor Dibeli Baik-baik Ustaz ini Kalau dilihat arsitektur masjidnya itu Apakah kubahnya itu seperti kubah biasa Atau ada hal unik dari masjid ini? Biasa saja Biasa saja Jadi Kubahnya masjid ini Masjid ini Masjid 2021 2022 Dianti warna Sampai yang juga Kalau ukuran bangunannya Masjid Ini 11 x 13 Panjangnya itu Dari depan ke Belakang 13 meter Kalau untuk penggunaan masjidnya itu Pertama kali Pas dibangun Atau kan sempat COVID itu Setelah Sebelum COVID Ini Resmikan Sebelum COVID Langsung dikalkan Masjid Ada pencegahan Oh jadi sempat Beraktifitas dulu masjidnya Ya sempat Tapi Soalnya waktu itu Masjid Tapi waktu Ramadhan Tahun 2020 Kan seindonesia Ya Dan Jumat Kalau Ustaz Desa Teratif sendiri Ustaz Sering ke sini Di masjid ini Selama ada masjid Itu Ditargakan Sekali sebulan Tapi Kalau Lagi sibuk Memang menjaga Orang tua Dan Alhamdulillah Tahun 2000 Akhir tahun 2022 Masjid Prismanya Sudah jadi Dari Pindrang Faizal Lupi Pijar Channel Pindrang 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 Terima kasih.